Nah, kita punya topik adalah Why Marketing Strategy Checkup Buat Bapak-Ibu sekalian yang baru pertama Kenal dengan saya Baru pertama ikutan kita punya webinar Nama saya Freddy Leom Saya lulusan dari St. Louis University Bapak-Ibu sekalian Jurusan saya jauh banget dari profesi hari ini Saya ngambil accounting dan finance Tapi nggak kepake Bapak-Ibu Malah saya lebih banyak Masuk ke bidang-bidang yang lain Kayak marketing Kemudian strategic business Saya ekspertnya di strategic business Strategic marketing Kemudian banyak membantu family business Bagaimana melakukan transformasi Membantu family business Bagaimana membantu suksesi Ke level-level bawahnya Dan membantu mereka Bagaimana mengadopsi modern management Jadi itu adalah bagian dari family business service-nya kami Dan ini adalah berbagai Saya punya credential Saya adalah seorang meta coach Saya adalah juga seorang identity compass consultant Nah, ini adalah profesinya Melakukan mindset assessment Jadi assessment seseorang Udah bisa di-assess Bapak-Ibu Dan sehingga bisa kita Bantu bagaimana kita memaksimalkan Dia punya performa Atau dia punya Prestasi kerja Oke Nah, ini adalah saya punya Credential Nah, Bapak-Ibu sekalian Buat Anda yang Belum Masuk ke social media channel saya Saya invite Bapak-Ibu Suka YouTube Instagram TikTok Kalau yang masih ada di Facebook Silahkan Ya, saya juga gak terlalu aktif di Facebook Bapak-Ibu Ya, saya masih paling aktif Saya adalah Instagram Dan TikTok Dan YouTube Ya, Anda boleh screenshot Anda boleh gabung Dengan kami Program-program kayak gini Kita lakukan sebulan dua kali Ya, free webinar Jadi Bapak-Ibu Ketika Anda Follow saya punya Instagram Anda bisa mengikuti Tanggal berapa Dan topiknya apa Dan Anda bisa undang Manager Anda Supervisor Anda Business owner Anda Untuk ikut Ya Kita punya Zoom ini Bisa nampung 100 peserta Jadi Bapak-Ibu Silahkan Anda boleh invite Anda punya leader-leader Dalam perusahaan Belajar berbarengan Ya Belajar barengan Dengan saya Oke Ini adalah perkenalannya ya Bapak-Ibu Baik Nah Sebelum saya mulai Saya mau berikan Bapak-Ibu Quiz Nah Saya ajak Anda Berpartisipasi Ya Quiznya Ya disetujukan Topik hari ini Nah Pertanyaannya ada tiga Bapak-Ibu Nanti boleh berpartisipasi Ketik di chat Menurut Anda jawabannya yang mana Oke Ya Baik Kita belajar Dari menjawab Quiznya dulu nih Pertanyaan yang pertama adalah Begini Apa tujuan utama Untuk melakukan Marketing strategy Checkup Ya Ada A B C Dan D Silahkan Bapak-Ibu Kalau Anda udah punya jawaban Anda boleh Menjawab A B C Dan D Ya Saya minta Yuk Berpartisipasi Supaya gak bosen Ngedengerin doang Ya Silahkan Anda komen Jawabannya yang mana Oke Ini udah pada jawab nih ya Jawabannya adalah C C C C Ini jawabannya yakin nih C semua nih Oh Ada jawaban yang lain lagi ya Yaitu A Oke Ada yang jawaban C Mayoritas Jawabannya C Hanya satu orang yang jawabannya A ya Baik Jawaban yang benar adalah Supaya kita Bisa identifikasi Area perbaikan Dalam strategi pemasaran Yaitu Poin C Ya Marketing strategy checkup Manfaatnya adalah Supaya kita bisa perbaiki Masih yang kurang yang mana Mana yang perlu ditingkatkan Mana yang perlu diperbaiki Ya Masih lubang-lubangnya di mana Ya Loophole-nya ada di mana Supaya Anda bisa perbaiki Ya Oke Kertanyaan nomor dua Ya Manakah dari berikut ini Yang bukan aspek Kunci Yang perlu ditinjau Dalam marketing strategy checkup Ya Silahkan A B C Atau D Ini kelihatan pada pinter-pinter ya Bapak-Ibu sekalian Kalau dikasih nilai Dah lulus semua nih Kelihatannya nih ya Oke Mayoritas Jawabannya adalah D D D Wow Luar biasa nih ya Bapak-Ibu Ya Jawabannya yang benar adalah D Lokasi kantor pusat perusahaan Ya ini Nggak ada relevansinya dengan Marketing strategy checkup Nggak langsung Nggak direct Relevan Nah Perlainan terakhir Ya Perlainan terakhir Nomor tiga Mengapa penting untuk evaluasi efektivitas promosi dalam marketing strategi checkup Ya Silahkan Yang mana A B C Atau D Oke Jawabannya yang mana coba Wah Ini pada hebat nih ya Jawabannya ya Ini lulus semua nih Bapak-Ibu sekalian Mayoritas nih Ya Tuh sekali Jawabannya adalah C Ya Untuk mengoptimalkan Alokasi anggaran promosi pada aktivitas yang paling efektif Ya Tepok tangan dulu deh Buat Anda semua ya Jadi jawabannya banyak yang benar Ya Nilainya ya Oke Bapak-Ibu sekalian Ini men-trigger Anda Untuk belajar marketing strategy Nah Saya mau sharing mulai dari Hal ini Bapak-Ibu Banyak sekali perusahaan Melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal Kesalahan yang besar banget Kaitan dengan sales marketing dalam perusahaan Ya Bahkan perusahaan yang Omsetnya di atas 100 miliar pun Saya mengalami Ya saya ketemu banyak klien Juga banyak melakukan kesalahan fatal ini Ya Jadi Bapak-Ibu sekalian Saya akan perkenalkan dulu ya Istilah sales dan marketing Sales Dengan marketing itu berbeda Jurusannya berbeda Bapak-Ibu Nah Cuma di Indonesia itu Ya Banyak hal yang aneh Jadi di Indonesia memakai istilah Pekerjaannya sales Disebutnya marketing Salesman disebutnya orang marketing Ya padahal marketing Bukan sales Marketing adalah Fungsi marketing Sales adalah fungsi sales Ya di Indonesia Dicampur-campur Ya kayak profesi Trainer dengan coach Dulu kita 15 tahun yang lalu Disebutnya trainer Sekarang trainer disebutnya coach Padahal coach dengan trainer Beda banget Metodologinya Nah Termasuk di dalam dunia sales marketing Banyak Kesalahan dalam Pemahaman Tentang istilah ini Bapak-Ibu Nah jadi Bapak-Ibu sekalian Intinya Ya Kalau mau lebih To the point Marketing dan sales adalah Seperti ini Gambar kereta Ya Marketing itu adalah Lokomotifnya Sales itu adalah Gerbongnya Jadi marketing itu memberi arah Membawa Mau ke arahnya mana Mau jual ke siapa Produknya produk apa Produk kita ini Dibandingin kompetitor Seperti apa Jadi marketing Adalah Outnya Bapak-Ibu Marketing ini adalah Pemikirnya Fungsi marketing ini Yang meletakkan Dan membangun Rail keretanya Setelah marketing Menentukan konsepnya Strateginya Baru Sales itu berfungsi Jualan itu berfungsi Banyak sekali perusahaan Fungsi marketing Tidak lengkap Fungsi marketing Tidak bekerja Fungsi marketing Hanya Sepotong Sepotong Tidak terintegrasi Ya Malah lebih banyak Menekankan penjualan Ya jadi aneh Bapak-Ibu sekalian Nah makanya Kalau saya ketemu Klien yang penjualannya Dari tahun ke tahun Menurun Mereka masih asik Sibuk Jualan Sales Padahal ketika Penjualan Anda Menurun Yang pertama Perlu dicek Adalah marketingnya Strategi marketingnya Gimana Kalau ada problem Di dalam penjualan Segali lagi Balik Selalu Lihat marketingnya Karena Itu ada di marketing Fungsi marketing Bapak-Ibu Saya tidak bicara orang Bapak-Ibu Jadi saya Bicara tentang Marketing function Dan selling function Ini dua hal yang berbeda Nah Banyak perusahaan Penjualannya Menuki Wah Bapak-Ibu sekalian Mainnya diskon 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 Hantam aja diskon Tanpa mengecek Hal-hal yang lain Ya makanya Kenapa penjualannya Susah sekali Merangkap Nah Apakah boleh Marketing function itu Tidak ada di tempat kita Di perusahaan Anda Boleh Dengan catatan Anda punya Industri itu Lagi booming Produk-produknya Anda lagi dikejar-kejar Oleh customer Bahkan Antara demand Dengan supply Demand Lebih tinggi Produk Anda Terbatas Tapi yang butuh Produk Anda Itu Jauh lebih besar Bapak-Ibu Kalau udah kayak begitu Udah Fungsi Anda Fokus Kepada penjualan Kepada selling Bapak-Ibu sekalian Tapi Kalau Industri Di perusahaan Anda Itu Lagi susah Banyak kompetitor Banyak persaingan Ya Bahkan Ada banyak Barang KW Misalnya Barang black market Misalnya kayak begitu ya Bapak-Ibu sekalian ya Maka Anda Mesti balik Awal Marketingnya Mesti kita bedah Karena Sales Jualan itu Mengikuti Konsep dari marketing Ya Sekali lagi Kalau bisnis Anda Lagi booming Forget it About the marketing Jualan aja Udah Pokoknya Barang dateng Besok Nggak usah-usah tunggu besok Satu dua jam Barang Anda terjual Barang dateng Dua tiga jam Mampir di gudang Anda Udah terjual Bahkan Bahkan Nggak usah Mampir di gudang Anda Barangnya udah langsung Kejual Bapak-Ibu Kalau kondisi kayak gitu Forget about the marketing Jualan aja Bapak-Ibu Selling function aja Tapi kan kondisi kayak gitu Nggak selalu ada Ya Nggak selalu ada Bapak-Ibu Setuju nggak Yang ada adalah Kompetisinya Ampun-ampunan Market Semakin berat Bapak-Ibu sekalian Ya Anda setuju nggak Bapak-Ibu sekalian Coba ketik Angka satu Kalau Anda setuju Jualan dari tahun ke tahun Semakin berat Ya Kondisi kompetisi Semakin mengais-ngais Bapak-Ibu Yang kecil-kecil Udah juga dicaplok Perang harga Ya Kemudian Belum lagi Orang asing masuk Ke Indonesia Ya Dia hantem Market yang di lokal Ya Anda setuju nggak Kondisi ini yang sedang terjadi Ketik angka satu Kalau setuju ya Wah Ada tulis angka satu Nah itu yang terjadi Terjadi Bapak-Ibu sekalian Jadi ketika Hal ini terjadi Kita harus Back to Marketing lagi Strategi marketing Nah buat Bapak-Ibu Yang belum pernah belajar marketing Ya belajar marketing Ya hari ini kebetulan Saya hanya ambil Secuplik ya Bapak-Ibu Marketing strategy Intinya adalah Pertemuan hari ini Adalah memberikan Anda Awareness Bahwa Penting banget loh Marketing function Ya Not only Selling function Saya nggak bilang Selling function Nggak penting Dua-duanya penting Tapi harus ada Urutannya dulu Marketing strategy Ini dulu yang Anda Dulu beda Marketing strategy Ini dulu yang Anda Kuasai Karena sales Mengikuti Marketing strategy Yang Anda Intinya adalah Seperti itu Bapak-Ibu sekalian Nah Kalau gitu bedanya Apa sih Marketing dengan sales Nah Anda perhatikan ya Kalau marketing itu Sifatnya pasif Sedangkan sales Itu aktif Artinya begini Marketing Orang-orang di marketing Yang melakukan fungsi marketing Itu cenderung di belakang meja Jadi di belakang layar Bapak-Ibu Makanya kalau kita mau rekrut Orang-orang staff marketing Yang melakukan fungsi marketing Anda mesti cari Orang-orang introvert Yang tinker Pemikir Karena dia adalah Konseptornya Dia yang perumus Strateginya Makanya disebutnya Marketing itu pasif Karena dia tidak Contact langsung Dengan Customer Dia lebih banyak Main di belakang Mendesain Melakukan Research Melakukan Survey market Kemudian dia merumuskan Sebuah formula Yang harus Dijalankan Orang sales Ingat ya Maksud saya Nah Sedangkan orang sales Yang fungsi sales Ini aktif Dia menyerang market Dia harus penetrasi market Dia harus berjumpa Dengan orang-orang Prospek customer Makanya Bapak-Ibu sekalian Banyak sekali problem Perusahaan Omset semakin turun Profit semakin pendurut Jualan terus Nabrak sana Nabrak sini Tanpa dilihat lagi Bapak-Ibu Strateginya seperti apa Yang paling gampang adalah Banyak sekali perusahaan-perusahaan Terutama perusahaan yang masih Mikro ya Mikro bisnis Small bisnis Bapak-Ibu sekalian Ketika penjualannya itu Semakin nukik Main diskon Rang harga Main diskon Bapak-Ibu sekalian Tanpa melihat Strategi marketingnya lagi Itu yang bikin Kenapa banyak yang tutup Atau bangkrut Bapak-Ibu Yang kedua Marketing itu Fokusnya adalah Membuat awareness Terhadap market Mengenai produknya kita Awareness Bapak-Ibu Menciptakan kesadaran Prospek Mengenai kita punya bisnis Ini berlaku Nggak peduli produk Nggak peduli jasa Prinsipnya sama Bapak-Ibu Misalnya Anda notaris Misalnya Profesi Anda notaris Katakanlah ya Atau profesi Anda Adalah sekolah Misalnya Awareness ini perlu Diciptakan Fungsi marketing Tetap perlu diciptakan Ya saya pernah Menghandle beberapa Sekolah ya Bapak-Ibu sekalian Nah kemudian Kalau orang sales Itu lebih banyak Membuat koneksi Dengan prospek Connecting With the market Ketemu orang Makanya kenapa Orang sales itu Paling bagus Orang-orang extrovert Kemudian marketing itu Menginginkan prospek Untuk bisa Menjangkau produk Dan jasa kita Kita bikinin Saluran distribusinya Kita pikirin Bagaimana Perusahaan market itu Customer itu Bisa menjangkau kita Nah itu Kerjaan marketing Ya Perlu dipikirkan Planningnya gimana Cara menjangkau customer Dan customer Menjangkau kita Nah kemudian Orang sales Bapak-Ibu sekalian Kerjaannya apa Menjangkau Langsung Konsumen Ya kalau marketing Bikin jalur distribusinya Lewat jalur distribusinya Orang sales Datang kepada konsumen Yang prospek Nah orang marketing Ya Pekerjaannya adalah apa Mempengaruhi persepsi Positif konsumen Tentang produk kita Ya Bapak-Ibu Saya coba tes Anda ya Tentang persepsi konsumen Persepsi positif konsumen Anda coba ketik di chat ya Nah saya tanya nih Pertanyaannya misalnya gini ya Apapun makanannya Minumannya Coba ketik Apapun makanannya Minumannya Apa Bapak-Ibu sekalian Nah ini dia nih Bapak-Ibu sekalian Ini adalah persepsinya Anda Ya berarti persepsinya Si teh botol sosok Ini berhasil Bapak-Ibu sekalian Ya buktinya Saya men-trigger Anda Anda bisa langsung jawab nih Apapun makanannya Minumannya Teh botol sosok Itu kerjaan marketing Bapak-Ibu Jadi ketika orang Lagi makan segala macam Mereka udah ada Di dalam benaknya mereka Teh sosok Ya mereka cari Teh sosok Mereka kangen Dengan teh sosok Oh mineral water ya Ya gak apa-apa sih Ya Apalagi kalau orang yang tinggal Di luar negeri ya Bapak-Ibu Ya saya pernah sekolah Di luar negeri Bapak-Ibu Kalau kita dengar Teh sosok Kangennya Minta ampun Nah kalau orang sales Ya fungsi sales Bapak-Ibu Lebih apa Mempengaruhi konsumen Untuk beli Dia udah tau nih Produknya kita Market udah tau nih Persepsinya tentang produk kita bagus Jasanya kita bagus Nah orang sales Yang ketep-ketep pintu Beli dong Beli Nah itu fungsi Selling Ya Saya kasih Bapak-Ibu contoh Bapak-Ibu kalau Anda mau screenshot Juga boleh Ya saya kasih contoh Lebih detail ya Aktivitas marketing Dan aktivitas selling Anda perhatikan Aktivitas marketing Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dia yang buka jalan dulu Bapak-Ibu Melakukan riset pasar Identifikasi target market Melakukan market product Feed analysis Produk kita match Gak dengan kebutuhan Melakukan competitor analysis Membangun Diferensiasi Menciptakan Brand awareness Menciptakan Marketing campaign Sesuai dengan Kantongnya kita Menentukan Pricing strategy Dan menentukan Channel distribution Lalu menentukan Produk strategy Ini Kerjaan Fungsi marketing Saya gak komplit Tujuh ini Bapak-Ibu Ini sekelumit Yang saya berikan Ketika Orang marketing Mikirkan Ini semua Bapak-Ibu Aktivitas selling Belum jalan Aktivitas selling Dilakukan Sampai di level Tertentu Marketing Sudah bekerja Sudah siapin Jalannya Sudah siapin Rail keretanya Orang selling Yang harusnya Bekerja Sesuai dengan Rail yang Sudah ada Nah Yang celaka Dalam praktek Ini banyak banget Kesalahan yang terjadi Marketing Fungsinya Tertatunya gak jalan Yang penting Jualan 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 Gak peduli Yang dijual Target marketnya Cocok Apa enggak Pokoknya Hantem aja Tanpa melihat Kompetitor Gak pernah analisa Kompetitor Gak pernah analisa Marketnya Main Hantem aja Itu Yang bikin Bapak ibu Sekalian Perusahaan Sulit Nembus Market yang Baru Segmen yang Baru Anda faham ya Maksud saya Oke Bapak ibu Kalau anda punya Pertanyaan Anda boleh langsung Ketik di chat Nanti saya akan Coba jawab Di tengah-tengah Ketika memang Ada pertanyaan Dari anda Jadi kalau anda Lihat ya Fungsi selling Itu lebih Kepada apa Menciptakan Uang Ketemu Customer Bernegosiasi Dengan Customer Meyakinkan Customer Dalam Frame Yang sudah Diciptakan Oleh Marketing Nah Pertanyaan saya Frame Yang diciptakan Oleh Marketing Ini Bisa Berubah-ubah Gak Bapak ibu Sesuai dengan Kondisi market Anda coba Ketik di chat Bisa berubah-ubah Frame Yang sudah Dipikirkan Dianalisa Diteliti Oleh Marketing Fungsi marketing Bisa berubah-ubah Gak Nah coba Bapak ibu Ketik lagi Di chat Ini karena Online Kita komunikasi Lewat chat Lebih banyak Bisa berubah-ubah Bapak ibu Frame yang Sudah dipikirkan Ditentukan oleh Tim marketing Bisa berubah-ubah Bisa Jawabannya Bisa Sangat Bisa Dan Anda perlu Tahu Dinamis Banget Market Sekarang Berubahnya Bapak ibu Anda bayangin Fungsi marketing Gak jalan Failing Orang sel Cuma di lapangan Jualan 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 Tanpa Menguji lagi Tanpa Mengevaluasi lagi Frame marketnya Dia tuh seperti apa sih Padahal frame marketnya Udah berubah Loh bapak ibu Gak disadari Sebenarnya Indikatornya Gampang Bapak ibu Bahwa frame marketing Target market Anda udah berubah Ciri-cirinya apa Bapak ibu Yang pertama Dua Tiga tahun terakhir ini Penjualan Anda Semakin Alot Itu indikator yang Paling gampang Dilihat Anda Jualan Semakin Susah Semakin Tembusnya Sulit Yang kedua Kalau Susah Ditembus Tapi target Penjualan tercapai Masih lumayan Ini udah Semakin Susah Ditembus Ciri Yang kedua Penjualan Anda Dari tahun ke tahun Menurun Ini berarti Frame marketnya Anda tuh Udah mengalami Perubahan Gak ada Perubahan Udah mengalami Perubahan Dan yang ketiga Bapak ibu sekalian Ciri-cirinya Adalah Bahwa frame marketnya Anda Udah mengalami Perubahan Profitnya Anda Tergerus Jangan lupa Bapak ibu Di Indonesia Tiap tahun Semua Expand Cost Itu naik Minimal 10% Makanya Kalau volume Penjualan Itu gak Naik Yang Paling Menderita Adalah Profit Marginnya Nah Celakanya Udah Di Lapangan Susah Jualan Marketingnya Gak kita Bedah Fungsi Marketingnya Kita Gak Cek Kita Masih Asik Menyusun Strategi Jualan Matang Gak Misalnya Tambah Salesman Tambah Apa Namanya Tele Sales Tambah Apa Namanya Branding Promosi Di TikTok Bapak ibu Sekalian Itu sama Bapak ibu Anda Pukul Angin Kenapa Karena Anda Tidak Review Rail Kereta Itu Kesalahan Yang Paling Banyak Terjadi Ya Disini Ada Pertanyaan Dari Pak Andri Gak Ada Tim Marketing Di Kita Gimana Pak Timnya Gak Ada Gak 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 Fungsinya Kita Bisa Lakukan Bapak ibu Kalau Anda Perusahaan Masih Kecil Misalnya Perusahaan Anda Baru 20 Orang 30 Orang 50 Orang Karyawannya Gak Perlu Memang Gak Perlu Anda Nambah Satu Dua Orang Staff Marketing Kalau Budget Anda Belum Masuk Tapi Fungsi Marketing Mesti Ada Bisa Dirangkap Oleh Sales Manager Atau Ownernya Ngerti Nggak Maksud Saya Ownernya Atau Sales Managernya Perlu Belajar Marketing Itu Seperti Apa Bukan Hanya Jualan 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 Bapak ibu Kalau Perusahaan Anda Baru Tiga Orang Lima Orang Memang Bapak ibu Sekalian Ketika Anda Start Up Boleh Anda Murni Hanya Selling Karena Anda Mau Menyelamatkan Cashflow Betul Nggak Tapi Ketika Bisnis Anda Sudah 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun Bertumbuh Karyawan Nambah Market Nambah Disitulah Fungsi Marketing Harus Ada Fungsi Marketing Harus Ada Jadi Sekali lagi Saya bicara Fungsi Marketing Jadi Kalau Perusahaan Anda Masih Kecil Fungsi Marketing Bisa Di Pegang Oleh Manager Atau GM Atau Ownernya Oleh Karena Itu Mereka Harus Belajar Tentang Belajar Bagaimana Marketing Ini Oke Saya Kasih Quest Lagi Supaya Nggak Saya Ngocek Terus Coba Bapak Sekalian Kita Lihat Kalimat Ini Menurut Anda Apa Yang Mungkin Terjadi Jika Perusahaan Hanya Fokus Pada Aktivitas Penjualan Dan Mengabaikan Fungsi Pemasaran Nah Bapak Ibu Poin Yang mana Yang jawaban Yang benar A B C D Oke Ini Ada pertanyaan Dari Ibu Puput Nanti Saya Jawab Poin Yang mana A B C D Hanya Fungsi Selling Yang Jalan Fungsi Marketing Nggak Jalan Bapak Ibu Sekalian Apa Yang Terjadi Buat Perusahaan Oke Wah Ini Kalau Saya Jadi guru Atau Jadi dosen Ini Kumlaut Semua Jawabannya Betul Banget Bapak Ibu Jawabannya Adalah Perusahaan Kesulitan Menarik Prospek Baru Dan Menghasilkan Leads Yang Berkualitas Bahkan Anda Punya Customer Yang Lama Nilang Anda Masukin Customer Yang Baru Anda Kesulitan Kenapa Marketing Function Nggak Jalan Bapak Ibu Sekalian Nggak Berjalan Fungsi Marketing Oke Tadi Ada Pertanyaan Dari Ibu Puput Saya Jawab Dulu Sebelum Saya Lanjutkan Untuk Riset Pasar Memang Harus Dilakukan Marketing Atau Bagian Persising Juga Harus Riset Harga Pasar Untuk Menentukan Harga Jual Nanti Oke Ini Good Question Very Practical Question Riset Pasar Kalau Kaitan Dengan Sales Marketing Yang Inchart Adalah Orang Marketing Orang Marketing Kerjasama Dengan Salesman Ya Orang Marketing Yang Mikirin Ketika Mau Lakukan Riset Pasar Pertanyaan Pertanyaannya Apa Ya Jadi Kita Jangan Kayak Begini Saya Pernah Lihat Klien Saya Begini Bilang Tuh Dengerin Tuh Orang Sales Jadi Marketing Intelligent Marketing Intelligent Jalan Orang Sales Pelangak Pelongo Marketing Intelligent Apa Survei Survei Pasar Minggu Depan Bawa Data Orang Salesman Bingung Yang Mau Disurvei Apa Pertanyaannya Apa Poin Apa Itu Banyak Terjadi Bapak Ibu Makanya Siapa Otaknya Yang Melakukan Yang Harus Menggerakkan Riset Pasar Orang Marketing Fungsi Marketing Karena Salah Satu Fungsi Marketing Adalah Market Research Anda Mau Bikin Strategi Kalau Nggak Lihat Di Market Nggak Tahu Data Di Pasar Itu Berarti Halusinasi Bapak Ibu Kita Nggak Tahu Market Situasi Kondisi Bagaimana Lalu Kita Bikin Strategi Penjualan Nggak Siap Itu Menurut saya Halusinasi Jadi Otaknya Yang Mikirin Kalau Kita Melakukan Riset Pasar Pertanyaannya Apa Apa Mesti Di Riset Disitulah Orang Marketing Yang Mikirin Saya Selalu Kasih Tips Gini Anda Tidak Perlu Ahli Jadi Market Research Karena Memang Ada Lembaga Atau Perusahaan Market Research Betul Bapak Ibu Dan Dibayarnya Pun Mahal Bisa 100 Juta Ke Atas Saya Punya Partner Spesialisasi Market Research Nah Buat Anda Yang Nggak Punya Budget Yang Begitu Besar Anda Disa Belajar Market Research Yang Sederhana Yang Paling Penting Pertanyaan Pertanyaannya Itu Apa Untuk Melakukan Market Research Itu Pertanyaan Pertanyaan Itu Apa Oke Ini Tentang Market Research Ini Ada Pertanyaan Yang Lagi Yang Lain Ketika Kita Masih Di Level Mikro Kemudian Harga Kalah Dengan Pesain Yang Lebih Besar Apa Yang Sebaiknya Dilakukan Nah Ini Pertanyaan Ini Saya Baca Cuma 30 Detik Nge Jawab Ini Ini Mesti Ngebongkar Beberapa Poin Saya Mesti Ngebongkar Beberapa Poin Nah Pertanyaan Pak Abdul Ini Nanti Saya Jawab Ya Pak Ya Ketika Saya Nanti Memaparkan Lima Alasan Kenapa Anda Perlu Obrak Abrick Marketing Strateginya Anda Jadi Pertanyaan Pak Abdul Nanti Saya Simpen Saya Jawab Beberapa Menit Kemudian Apakah Marketing Itu Bisa Disebut R&D Untuk Sales Research And Development Dikaitkan Dengan Yes Research And Development Untuk Produknya Apa Yang Laku Produknya Apa Yang Udah Nggak Laku Market Ini Siapa Ini Orang Marketing Nah Kalau Perusahaan Anda Udah Kelasnya Menengah Small To Medium Size Bapak Ibu Anda Mungkin Punya Orang Research Itu Anda Bisa Kerjasama Untuk Research Produknya Jadi Orang Marketing Kalau Kompletnya Harus Kerjasama Dengan Bagian Research Dengan Business Development Dengan Orang Sales Karena Yang Nanti Mengeksekusi Research Adalah Orang Sales Bapak Ibu Orang Marketing Mendesain Market Research Dia Dibantu Oleh Orang Sales Pertanya Pak Joko Oke Pertanyaan Selanjutnya Kalau Tidak Ada Sales Hanya Ada Marketing Lalu Tiap Bulannya Hanya Menambah Marketing Sampai Omset Apakah Boleh Nah Ini Sekali Lagi Kekeliruan Dalam E-stealer Kalau Tidak Ada Sales Hanya Ada Marketing Bapak Ibu Sekalian Kan Tidak Mungkin Marketing Itu Tidak Jualan Orang Sales Yang Jualan Tahu Ya Bapak Ibu Orang Sales Yang Jualan Orang Marketing Yang Mendesain Strategi Dan Konsepnya Ya Jadi Mungkin Pertanyaan Ini Karena Di Perusahaan Anda Orang Sales Itu Orang Sales Itu Bapak Sekalian Disebutnya Labelnya Marketing Nah Seperti yang Tadi Saya Bilang Kekeliruan Di Dalam Memakai Istilah Orang Marketing Tidak Jualan Orang Marketing Menyiapkan Infrastrukturnya Supaya Orang Sales Bisa Jualan Ya Kira-kira Itu Jawabannya Ya Oke Ada Pertanyaan Lagi Yang Lain Baik Ada Pertanyaan Lagi Dari Reza Ya Jika Kita Merupakan Startup Dan Kita Sudah Mendapatkan Diferensiasi Produk Bagaimana Kita Memasarkan Market Mengingat Kompetitor Sudah Semakin Banyak Saya Usulkan Kalau Anda Kondisinya Kayak Gitu Anda Sudah Punya Diferensiasi Anda Masuk Ke Niche Market Masuk Ke Market Yang Spesial Market Yang Khusus Lakukan Direct Selling Sambil Anda Promosi Lewat Sosial Media Ya Mau Anda Menggunakan Jurus Ketuk Pintu Dulu Ya Bapak Ibu Kalau Masih Kecil Masih Startup Atau Gandeng Asosiasi Asosiasi Yang Anda Kenal Ya Nah Jadi Disini Nanti Marketing Fungsinya Anda Mesti Jalan Dulu Pikirkan Dulu Baru Sellingnya Anda Bisa Jalan Ya Oke Nanti Pak Resa Akan Dapat Lebih Jelas Ketika Saya Jelaskan Poin Ini Nah Saya Selanjutnya Akan Masuk Ke Topik Yang Begini Apa Yang Harus Direview Dalam Marketing Strategy Dan Kenapa Nah Bapak Sekalian Sekali Lagi Nggak Ada Fungsi Marketing Di Tempat Anda Anda Itu Kalau Badan Itu Cuma Separoh Yang Jalan Jadi Marketing Strategy Mesti Ada Nah Bapak Sekalian Sebetulnya Kalau Saya Memberikan Coaching Yang Lengkap Ke Klient Itu Ada 10 Marketing Strategy Yang Wajib Direview Secara Rutin Semakin Kompetisinya Terlalu Dinamis Anda Review Malah Tiga Bulan Sekali Bapak Ini Saya Nggak Ngomong Teori Sekali Lagi Kecuali Industri Di Bidang Anda Lagi Growing Udah Lupakan Marketing Strategy Jualan Kita Udah Kewalahan Terima Konsumen Betul Nggak Tapi Kalau Anda Punya Penjualan Udah Semakin Very Very Tight Marketing Nya Mesti Jalan Dulu Saya Pada Kesempatan Ini In Quick Review Ada Lima Hal Yang Anda Perlu Review Dalam Marketing Strategy Yang Pertama Analisis Target Pasar Anda Ini Menjawab Pertanyaan Yang Tadi Pertanyaan Dari Pertanyaan Siapa Sebelumnya Mikro Pak Abdul Hadi Kalau di level Mikro Apa yang perlu Dilakukan Ini Pak Analisa Target Pasar Anda Siapa Simple Ngini Loh Bapak Ibu Sekalian Produknya Anda Udah Bagus Customer Siapa Nge Ngejawab Tujuan 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 Alasannya Untuk Evaluasi Target Pasar Yang Anda Tujuh Relevan Apa Enggak Masih Potensial Apa Enggak Bapak Sekalian Market Sekarang Perubahannya Cepat Banget Bapak Ibu Market Shifting Terjadinya Luar Biasa Makanya Saya Heran Kalau Ada Perusahaan Yang Jarang Melakukan Review Marketing Strateginya Hanya Sekedar Jualan Waktinya Bapak Ibu Coba Anda Jawab Ini Terjadi Gak Di Tempat Anda Setahun Dua Tahun Yang Lalu Customer Anda Itu Ada Customer Yang Loyal Udah Repeat Tahu Tahu Dia Ngilang Tahu Tahu Gak Beli Lagi Dari Anda Terjadi Gak Di Tempat Anda Ada Gak Terjadi Di Depan Anda Kalau Ada Angka 7 Anda Ketik Angka 7 Dicep Tiga Tahun Empat Tiba Dinyilang Atau Semakin Kecil Omset Terjadi Gak Di Tempat Anda Angka 7 Kalau Yes Tulis Angka 7 Kalau Ini Terjadi Bapak Sekalian Cek Ulang Siapa Target Market Anda Dengan Perubahan Perubahan Ini Siapa Target Market Anda Apa Konsekuensi Jika Tidak Anda Review Maka Produk Atau Layan Anda Sulit Untuk Menarik Minat Konsumen Lawong Targetnya Sudah Keluar Dari Sasaran Anda Anda Kehilangan Peluang Memperluas Bisnis Anda Kalau Anda Tidak Lakukan Review Anda Tidak Analisa Target Market Saya Akan Jelasin Dalam Praktik Ada 7 Penyebab Kenapa Target Market Anda Mengalami Pergeseran Yang Tadinya Sasaran Anda Sekarang Shifting Ada 7 Penyebab Yang Pertama Terjadinya Perubahan Trend Dan Preferensi Konsumen Trendnya Sudah Ganti Musimnya Sudah Beda Bapak Ibu Makanya Dia Tidak Beli Lagi Produknya Anda Kalau Anda Tidak Memahami Trend Kemudian Kemudian Yang Kedua Munculnya Pesaing Pesaing Baru Yang Lebih Ganas Dari Anda Dia Merebut Anda Punya Customer Saya Yakin Banyak Ini Terjadi Yang Ketiga Perubahan Dalam Populasi Seperti Ada Penuaan Masyarakat Aging Peningkatan Tingkat Pendidikan Perubahan Perilaku Tergantung Anda Punya Customer Siapa Dulu Customer Anda Mungkin Rentangnya Antara 30 Sampai 50 Sekarang Si 50 Udah Usianya 60 Bapak Ibu Jadi Anda Lihat Cara Anda Mempromosikan Anda Mempromosikan Gaya Kuno Atau Gaya Untuk Anak Muda Ketika Anda Tidak Pikirkan Ini Di Dalam Marketing Strategi Anda Anda Salah Tembak Kemudian Apalagi Bapak Ibu Perkembangan Teknologi Wah Ini Luar Biasa Teknologi Itu Yang Membuat Banyak Perusahaan Itu Collapse Ketika Gagal Melikuti Perubahan Apalagi Faktor Ekonomi Makro Resesi Krisis Terang Seperti Sekarang Ini Sementara Lagi Problem Global Warming Bapak Ibu Kekeringan Yang Panjang Belum Lagi Mengenai Mata Uang Terjadinya Disrupsi Bapak Ibu Munculnya Produk Baru Jasa Yang Baru Contohnya Dulu Bluebird Bapak Ibu Digiles Abis Oleh Yang Main Gojek Apalagi Invasi Negara Asing Coba Bapak Ibu Ketik Di chat Negara Mana Yang Sekarang Lagi Invasi Di Indonesia Dan Sangat Agresif Bahkan Dia Masuk Ke Lini UMKM Bapak Ibu Kemikro Small Business Negara Mana Bapak Ibu Coba Ketik Di chat Jadi Bapak Ibu Sekalian Dulu Dia marketnya Anda Dulu Customer Anda Sekarang Tergeser Tergeser Ini adalah Kerjaan Marketing Wah Ini jawabnya Sama China Nanti Kalau ada Waktu Saya akan Cerita Tentang China Luar Biasa Bapak Ibu Mengancam Kalau Kita Siap Siap Yang Kedua Yang Pertama Bapak Ibu PR Anda Kalau Anda Mau Ikuti Walaupun Anda Ikutannya Free Ini sebenarnya Saya sudah Kasih Daging Analisa Target Pasar Anda Coba Cek Yang dulu Langgan Anda Kenapa Dia kabur Cek Coba Di sini Dan Anda Perlu Bidik Target Market Yang Berbeda Nah Buat Pak Abdullah Tadi Anda Sebagai Pemula Cek Who Is Your Market Memang Bapak Ibu Mesti Belajar Metode Ya Pertama Kita Satu jam Ini Saya Buka Awareness Anda Ya Gimana Cengaranya Menganalisa Target Pasar Nah Di dalam Marketing Itu ada Yang namanya Ilmunya Market Segmentation Anda Perlu Belajar Hal Ini Supaya Bapak Ibu Jangan Ketinggalan Jaman Intinya Kelindes Sama Kompetitor Anda Yang Lebih Besar Yang Kedua Evaluasi Positioning Produknya Anda Produk Bapak Ibu Dulu Ya Mungkin Dulu Sedua Tiga Tahun Yang Lalu Is Number One Di Market Hari Ini Belum Tentu Loh Bapak Ibu Belum Tentu Mungkin Masih Bertahan Number One Makanya Kita Perlu Analisa Evaluasi Posisi Produknya Kita Gimana Kadang-kadang Bapak Ibu Produk-produk Yang Branded Yang Dicari Cari Oleh Market Tiga Tahun Lima Tahun Yang Lalu Tergeser Oleh Produk-produk Yang Second Brand Bapak Ibu Karena Lebih Murah Dan Sebagainya Kenapa Anda Perlu Lakukan Evaluasi Positioning Product Anda Perlu Lakuan Ini Alasannya Adalah Untuk Mendapatkan Jawaban Apakah Positioning Product Anda Masih Relevan Dan Efektif Dalam Mempengaruhi Persepsi Konsumen Indikasinya Adalah Peluang Untuk Menyesuaikan Positioning Product Anda Dengan Apa Perubahan Trend Persaingan Preferensi Konsumen Anda Lihat Banyak Fitur-fitur Product Itu Sudah Tidak Sesuai Karena Berbagai Perubahan Tadi Kualitas Produk Anda Tidak Sesuai Dengan Yang Dipromosikan Produk Anda Sudah Tidak Masuk Kategori Yang Diminati Oleh Pelanggan Saya Ajak Anda Lihat Ini Bapak Ibu Produk Life Cycle Ini Siklus Usia Produk Anda Atau Merak Anda Mulai Dari Introduction Growth Maturity Decline Bapak Ibu Pertanyaan Bawa Ulang Mungkin Nanti Malam Anda Pikirin Produk Anda Jasanya Anda Di Tahap Mana Lalu Introduction Ini Munculnya Trend Baru Model Baru Fitur Baru Baru Berkembang Contoh Drone Itu Masih Di Tahap Introduction Kemudian Robotik Untuk Industri Baru Dikembangkan Terus Dan Dia Akan Masuk Ke Tahap Ground Dan Ada Satu Fase Masuk Maturity Dan Ada Satu Fase Dia Akan Menurun Bapak Ibu Produk Anda Ada Dimana Makanya Kenapa Ting Banget Evaluasi Produknya Anda Posisi Di Market Itu Seperti Apa Ini Yang Banyak Orang Melakukan Karena Sibuk Jualan Logikanya Begini Bapak Ibu Logikanya Produk Anda Sebetulnya Sudah Di Tahap Maturity Dan Decline Di Market Tapi Anda Sibuk Jualan 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 Diskon 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 Sudah Tahu Produknya Produk Maturity Kedecline Saya Kasih Anda Contoh Produk Lifecycle Yang Dekline Saya Yakin Bapak Ibu Sudah Tahu Contoh Fujifilm Ini Sudah Almarhum Warnet Sudah Almarhum Telepon Rumah Dengan Kabel Saya Punya Rumah Sudah 15 Tahun Telepon Rumah Dengan Kabel Sudah Nggak ada Distara Anda Tahu Distara Bisnisnya Apa Coba Ketik Di chat Anda Sudah Lahir Atau Belum Bisnisnya Distara Apa Ketik Coba Di chat Bapak Ibu Jadi Salah Satu Anda Punya Bisnis Atau Anda Punya Penjual Melorok Karena Produk Anda Jasa Anda Siklusnya Nah Ada yang tahu Distara Produknya Apa Oke Betul Banget Jualan CD Jualan Kase Ini Tutup Anda Tahu Bapak Ibu Pemilik Distara Sekarang Bisnisnya Apa Dia Lakukan Shifting Dia Lakukan Shifting Dia Jualan Apa Bapak Ibu Sekarang Bisnisnya Apa Yang Distara Ini Distara Sudah 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 Tutup Di Indonesia Ada Yang Tahu Dia Bisnisnya Apa Di Disini Ada Satu Orang Jawab Ibu Sayur Betul Sekali Dia Main Di Hydrofonics Bapak Ibu Nanting Skirnya Habis-habisan Kenapa Karena Produknya Itu Sudah Di Tahap Decline Ingat Bapak Ibu Salah Satu Indikator Salah Satu Indikator Penjualan Anda 3-4 Tahun Melorot Terus Ada Kemungkinan Di Tahap Maturity Atau Di Decline Nah Kita Perlu Lakukan Analisa Yang Decline Atau Maturity Apa Apa Elemen Bisa Jasanya Anda Produknya Di Tahap Tetap Maturity Belum Decline Tapi Servisnya Anda Pelayanan Anda Itu Sudah Basi Cara-caranya Tidak Ngikuti Perkembangan Zaman Makanya Customer Anda Tinggalin Anda Jadi Kalau Di Dalam Training Bapak Ibu Saya Akan Bedah Bagaimana Ngebedah Product Lifecycle Lapisan Lapisannya Apa Itu Ada Tujuh Lapis Yang Perlu Kita Simak Kita Perlu Review Itu Yang Kedua Kalau Yang Pertama Bicara Tentang Customer Yang Perlu Dievaluasi Terus Marketing Strateginya Yang Kedua Produknya Yang Ketiga Pricing Strateginya Bapak Ibu Strategi Anda Punya Penetapan Harga Bagaimana Kenapa Kita Perlu Analisa Pricing Strategi Kita Untuk Memastikan Strategi Harga Kita Ini Masih Relevan Masih Competitive Dengan Value Taunya Dari Mana Yang Ada Jalan Lain Market Research Kalau Saya Tidak Lakukan Seperti Ini Gimana Maka Harga Anda Menjadi Tidak Competitive Bapak Ibu Saya Mau Bilang Anda Karena Saya Banyak Bergelut Di Dalam Marketing Strategi 5-7 Tahun Terakhir Ini Strategi Strategi Pricing Itu Semakin Lama Semakin Canggih Bapak Ibu Anda Cuman Kalau Main Diskon Melulu Yang Menderita Adalah Profitnya Anda Ingat Sekali Lagi Kalau Anda Hanya Main Di Diskon Saja Profit Anda Yang Akan Asma Bapak Ibu Sesak Napas Saya Berbagi Metode Pricing Begitu Banyak Variasinya Sekarang Ini Begitu Banyak Bapak Ibu Artinya Apa Bapak Ibu Anda Perlu Belajar Itu Tentang Pricing Yang Keempat Apa Lagi Yang Anda Perlu Evaluasi Ini Saluran Distribusinya Anda Anda Perlu Evaluasi Masih Efektif Nggak Saluran Distribusi Anda Menjangkau Pasar Contoh Saluran Distribusi Anda Misalnya Pakai Toko Atau Anda Jualan B2B Ketoko Toko Yang Lebih Ketil Anda Mungkin Bilang Saya Ada Di Online Misalnya Seperti Bapak Ibu Atau Seperti Reseller Pertanyaannya Mana Dari Sekian Banyak Saluran Distribusi Itu Yang Masih Relevan Sekarang Ini Yang Masih Relevan Yang Mana Kita Perlu Evaluasi Sesering Mungkin Bapak Ibu Dengan Masuknya Invasi China Bapak Ibu Itu Banyak Memangkas Jalur Ngak Bapak Ibu Bapak Ibu Kalau Anda Perhatikan Seminggu Terakhir Ini Saya Lupa Ada Satu Platform Yang Menyaingi Alibaba Saya Tau Start Tua Temu 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 Kalau Bahasa Mandarin Term Temu Di Indonesia Ini pesaing Alibaba, Bapak-Ibu. Dia kan jualan dari pabrikan, udah nggak lewat distribusi-distribusi lagi, langsung ke end consumer ke berbagai negara. Jadi ini nanti yang jadi distributor, yang jadi agen, yang jadi reseller, akan dibabat habis, Bapak-Ibu. Dan menurut Anda, ini udah terjadi belum di Indonesia? Ketik angka 8, kalau ini udah terjadi. Di mana distributor, prinsipal, itu langsung ke end user, toko-toko, itu diloncat semua, Bapak-Ibu. Karena dia mau pangkas biaya. Udah terjadi belum? Ini tulis 888. Udah terjadi. Ngeri loh, Bapak-Ibu. Akhirnya kita perlu pikirkan saluran distribusi yang berbeda. Kita nggak bisa salahin siapa-siapa karena memang perubahan zaman, Bapak-Ibu. Anda lihat nih, saluran distribusi itu begitu kompleks dan ini bertembang terus-menerus. Anda perlu petakan saluran distribusi. Anda mau seperti apa nantinya? Analisa, Bapak-Ibu. Mana yang menguntungkan dan mana yang bikin buntung. Ini yang keempat. Makanya ini semua kita bicara marketing. Anda bisa bayangin ya, seperti yang tadi saya katakan. Jualan, 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 jualan terus. Ini nggak dipikirin. Nggak pernah di-research. Nggak pernah di-evaluasi. Jualan lalu-lalu aja udah. Ya, target nggak tercapai. Nambah salesman. Tapi kok nggak naik salesnya? Nah, itu kesalahannya. Karena marketing strateginya tidak di-evaluasi. Yang kelima, ini yang terakhir dari saya ya, Bapak-Ibu. Seperti yang saya bilang, sebetulnya minimal ada 10. Yang kelima, evaluasi customer experience-nya Anda. Fahami customer experience Anda, pengalaman berbelanja dengan bisnisnya Anda. Alasannya kenapa sih Anda perlu lakukan ini? Memahami persepsi kekuasan dan loyalitas pelanggan terhadap produk-produk Anda. Ketika kita belanja kepada Anda, itu gampang nggak sih? Ribet nggak sih? Banyak perusahaan yang nggak perhatikan hal ini. Akibatnya apa? Infrastruktur customer experience-nya nggak efektif. Anda punya cara melayani pelanggan yang itu lambat, ribet, susah dihubungi, pelayanannya nggak sesuai dengan janji, perilaku frontliner Anda nggak profesional, nggak konsisten janji kirim 3 hari, tahu-tahu 2-4 hari baru datang, kualitas yang datang nggak cocok dengan yang dijanjikan. Ini customer experience, Bapak-Ibu. Itu yang membuat kita punya pelanggan kabur. Pernah nggak kita evaluasi customer experience-nya? Contoh nih, Bapak-Ibu, susah dihubungi. Bapak-Ibu pernah nggak telpon ke satu tempat, ya Bapak-Ibu? Ketika kita angkat telpon, udah nyedot kita punya pulsa, misalnya gitu ya. Bila Anda adalah pelanggan baru, pencet angka 1. Bila Anda adalah pelanggan kami, pencet angka 2. Bila Anda mau bahasa Inggris, pencet angka 3. Tato-tato-tato udah 3 menit, pulsa Anda disiap ke jebak. Nah, Anda ngalamin dari begitu. Nah, itu customer experience, Bapak-Ibu. Kalau ada kompetitor yang bikin lebih simpel, orang akan pindah. Nah, contoh ya, Bapak-Ibu, bad customer experience. Lion Air. Siapa yang pernah jadi korban kualitas pelayanan yang buruk dari Lion Air? Ketik angka 2 coba. Kalau saya udah pernah beberapa kali, Bapak-Ibu, karena kepepetan yang nggak ada pesawat yang Lion Air. Siapa yang pernah mengalami bad experience dengan Lion Air, Bapak-Ibu sekalian? Oke, lumayan banyak ya. Nah, ini dia. Dan herannya, saya nggak tahu apa yang terjadi. Nggak di evaluasi. Ya, itu betul, Pak. Mesti diganti delay airline, Pak. Harusnya ya, Pak. Kemudian lagi, first media. Ini ampun-ampun. Saya punya pengalaman very-very bad dengan first media. Dan nggak berubah-ubah 5 tahun lalu dengan hari ini. Apalagi, toko online Lasada. Bank mandiri yang panjang banget kalau mau ngurus sesuatu lama banget. Kemudian layanan ojek online ya, kadang membatalkan pesanan secara sepihak tanpa alasan. Atau tarifnya nggak transparan. Nah, Bapak-Ibu ini adalah yang namanya evaluasi customer experience. Ini yang bisa bikin pelanggan Anda kabur. Jadi lima ini, Bapak-Ibu, is a part of marketing strategy yang Anda perlu check-up. Ya, perlu check-up. Nah, kami, Bapak-Ibu, kita akan adakan workshop marketing strategy check-up. Misal in-house, kursus perusahaan Anda, atau Anda mau ketemu juga dengan berbagai perusahaan yang lain. Nah, ini public workshop. Kita akan bahas marketing strategy check-up ini adalah tiga hal yang penting harus di-review dan diperbaiki ketika sales target Anda sulit dicapai. Ini tiga hal yang paling pokok yang perlu dibongkar di bedana. Saya akan belikan template-nya, Bapak-Ibu. Kemudian, strategi bagaimana melakukan competitor analysis. dan bagaimana aktifkan fungsi marketing intelijen di team sales-nya Anda secara simple. Nah, lalu, bagaimana nih strateginya kita melakukan market product fit analysis untuk bisa menembus persaingan. Yakin produk Anda itu di-uber-uber dan dicari-cari oleh customer. Bagaimana memastikan produk dengan kebutuhan market itu fit in? cara analisanya gimana? Kemudian, Bapak-Ibu, bagaimana teknik menemukan customer touch point dan pain point untuk kita membangun difrensiasi? Bapak-Ibu, ngapain difrensiasi Anda akan lemah. Dan akhirnya kita akan menemukan unique selling proposition untuk kita branding. Nah, Bapak-Ibu, saya sedikit cerita nih. Banyak perusahaan yang sembarangan branding. Brandingnya, branding menurut saya branding halusinasi. kekuatan yang real dari perusahaan itu malah nggak kelihatan. Yang di branding itu yang ecek-ecek, Bapak-Ibu. Makanya kenapa Anda bikin video di TikTok, di IG, nggak ngangkat-ngangkat. Karena brandingnya keliru. Nggak ketemu mutiarahnya, Bapak-Ibu, dari perusahaan Anda. Padahal perusahaan Anda punya mutiara ini. Kenali mutiara dalam bisnisnya Anda. Nah, kemudian kita juga bahas strategi branding korporat dan kantor cabangnya Anda. Banyak perusahaan, Bapak-Ibu, terutama perusahaan dagang ya. Dia jualannya produknya adalah produk yang udah bermerek. Ya, dari Jepang lah, dari Jerman lah. Itu mah Anda nggak usah branding karena pusat dari Jerman, dari China yang udah nge-branding. Tapi yang Anda perlu branding adalah korporatnya Anda. kantor cabangnya Anda. Ya, apalagi Bapak-Ibu, bagaimana strateginya yang merancang promosi yang tajam. Nah, saya juga akan berikan manual berbagai pertanyaan untuk melakukan market research. Anda tidak perlu pusing-pusing dan ahli sebagai market research. Ya, Anda tinggal pakai tanyaan-tanyaan yang kami udah rancang yang efektif. Ya, termasuk kita akan memetakan kekuatan sales team Anda. Ya, Anda punya strategi bagus tapi sales teamnya kedodoran. Nah, ini juga bermasalah. Dan terakhir, bagaimana kita, saya akan berikan marketing template yang praktis, Bapak-Ibu, untuk Anda lakukan marketing strategi check-up. Nah, ini kita berikan dalam bentuk workshop ya, dua hari.